Hujan lokal dengan intensitas lebat, Senin siang mengguyur wilayah Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jepung Barat, dan Desa Pemata Rahim, Kecamatan Mandahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jepung Timur. Meski guyuran tidak begitu lama, namun hal tersebut menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat di dua kabupaten yang sudah hampir dua bulan lamanya, di Landa Kemarau dan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan tersebut. Khusus di Desa Pemata Rahim, Kecamatan Mandahara Ulu, Tanjung Jepung Timur, hujan mengguyur lokasi terjadinya karhutlah. Masyarakat Tanjung Jepung Barat dan Tanjung Jepung Timur berharap hujan deras dapat kembali mengguyur, sehingga bencana kekeringan, kabupaten asap, dan kebakaran hutan dan lahan dapat segera berakhir. Terima kasih telah menonton!